Cairan yang dihasilkan lebah dari nektar bunga ini kaya akan manfaat. Dengan berbagai nutrisi juga kaya akan antioksidan flavonoid dan polifenol di dalamnya, cairan madu mampu meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan sebagai sumber energi manusia. Seperti yang diketahui, virus corona mudah menyerang seseorang dengan sistem kekebalan tubuh yang rendah. Maka mengonsumsi madu bisa menjadi alternatif untuk antisipasi terinfeksi COVID-19 dan virus lainnya. Para ahli nutrisi pun merekomendasikan semua golongan umur, anak-anak hingga lansia untuk mengonsumsi madu setiap harinya, khususnya di pagi hari. Perlu diingat juga, takaran madu disesuaikan dengan umur. Untuk orang dewasa, mengkonsumsi 3 sendok makan setiap hari. Sementara bagi anak-anak cukup 1 sendok makan setiap harinya. Usahakan konsumsi madu dalam keadaan perut kosong, agar nutrisi dapat diserap dengan maksimal. Ada pun berbagai cara lain untuk mengonsumsi madu bisa Anda coba bersama keluarga. Seperti menyeduhnya sebagai minuman, jadikan topping untuk makanan ataupun minuman, masukkan ke dalam bahan membuat kue hingga camilan, menjadi campuran untuk oatmeal, pemanis dalam minuman jus, hingga dijadikan sebagai selai. Mengonsumsi makanan sehat jangan dijadikan beban. Pengkombinasian madu dengan varian makanan ataupun minuman lainnya bisa menjadi solusinya. Kreativitas ini dapat mencegah kebosanan dan menjadi penyemangat keluarga untuk mengonsumsi madu setiap harinya. PEMBALIK